Guntur Trioga Memanfaatkan kekayaan sang istri baru Demi kepentingan pribadi Guntur sendiri Hal ini rupanya membuat aktor Kelahiran Jakarta 24 Oktober 1987 ini geram Pasalnya tak banyak yang tahu Pernikahan Indah pada hari Minggu kemarin itu Juga sempat tertunda lantaran rumor Apristia yang dituduh sebagai pelakor Begitu santar terdengar Benarkah isu-isu mirin tersebut berasal dari Masa lalu Guntur? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi Hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke kita sudah bersama dengan Guntur Trioga Dan Apristia Desvita Ayu Oke ini pasangan yang katanya Baru menikah ya? Iya baru menikah Namun kebahagiaannya terusik oleh Sang mantan Kita lihat dulu artikelnya Disebut pelakor Oleh eks istri Guntur Begini sosok Apristia Benarkah kamu adalah seorang pelakor Seperti yang dibilang itu Enggak ya Soalnya aku dekat dengan Guntur itu Setelah Guntur itu berpisah Oke Jadi dekatnya setelah berpisah Iya dekatnya setelah berpisah Dan kebetulan saya juga Setelah berpisah Udah ada beberapa teman-teman dekat juga Tapi Kita gak pernah tahu jodoh tuh sama siapa Oke Alhamdulillah jodohnya sama Aprist Itu aja sih Jadi bukan berpisah gara-gara Aprist Enggak Bukan Yang dulu kamu nikah berapa lama sih Itu sebenarnya sih cuman Sekitar Almost satu tahun lebih dikit lah Gitu Bisa terus kamu ketemu Aprist Aprist ini gak artis juga Main sinetron bareng kah Atau apa Enggak Aku bukan Oh oke Aku di belakang layar aja Tapi justru katanya Benar gak kalau Aprist itu adalah Sahabat dari mantannya Guntur Menjawab yang Enggak ya Jadi aku Bertemu dengan mantannya Guntur itu di pembukaan Klinik aku Jadi Guntur waktu itu Menjadi salah satu special guestnya Karena rencananya mau jadi brand ambassador juga Lalu Guntur membawa mantannya Kita kenal ketemu gitu aja Oh jadi kenal disitu bukan sahabat dari dulu Oh jadi berita yang beredar gak benar nih Pernah dikenalin aja berarti ya Iya Terus mulai tumbuh benih-benih asmara bibit-bibit cinta tuh kapan? Sebenernya itu kita habis acara itu sempat lose contact lama Oke Dan saya menyelesaikan sama yang dulu Terus saya juga udah sempat ketemu beberapa temen juga yang berdekat Itu tadi saya bilang jodoh tuh kita gak pernah tau Jodoh di tanggung tuan Tapi katanya gara-gara artikel yang tadi kita perlihatkan Itu katanya pernikahannya sampai ditunda ya Benar gak sih? Nah itu kadang ada beberapa berita yang susah dipertanggung jawabkan ya Kayak teteh juga tau sendiri kan kita sendiri gak pernah ngomong atau gimana Tiba-tiba nongol beritanya Sedangkan kita baik semua orang aja masih diomongin gimana ke lo Ya artikel tuh kadang-kadang kayak siluman loh Wak Tiba-tiba adin gitu Judulnya apa ya kan? Isinya apa gitu Nah terus katanya juga ada rumor nih Aduh gue mah gak enak sebenernya mau ngomongnya Apa tuh mam udahlah Katanya ada rumor yang mengatakan kamu nikah sama Aprizz karena harta Nah kalau masalah itu saya serahin sama Aprizz silahkan kamu ingin jawab saya Benar gak rumor kalau tadi katanya Guntur menikahi kamu karena harta Harta Aduh Rasa-rasanya menurut saya enggak Karena sampai saat ini pun dia itu kalau kita jalan, kalau kita kemana itu selalu dia yang bayar sebagai laki-laki Suami istri mah harta milik bersama ya Iya orang sirik aja Ma'er, repot deh Kalau, kan lu kan juga sama ya harta, lu ya harta Astrid bukan Astra Gue Bantang-bantik susah payah cari duit ya kan Yang pegang Astrid Semua ATM Astrid, semua yang ngabisin dia Iya Sedih, curhat curhat Kok emosi banget Apri, gak ikhlas emang asinya Harus suami istri Harus suami istri begitu Tapi untuk Guntur sendiri kan dari pernikahan sebelumnya ada anak Nah setelah berpisah masih suka ketemu atau diajak jalan barengkas Sama Aprizz juga Jadi Aprizz juga ada anak Jadi kalian pernah menikah punya anak masing-masing nih Aprizz berapa? Aprizz 2 Aprizz 2 Guntur 1 Terus suka ketemu gak? Kalau sama anak saya Zara sih Hampus sekitar 8 bulan, 7-8 bulan Gak ketemu Kenapa Guntur? Masih bayi dong anakmu berarti Iya Karena mungkin saat ini belum diperbolehkan Oh belum diperbolehkan Tapi kamu kangen sama anak kamu? Pasti 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 kangen Pengen ketemu dong ya Pasti Kamu cinta banget sama Aprizz pasti? Say something buat Aprizz dong coba Terima kasih buat semuanya Kamu gak pernah Mau dengerin apa kata orang Tapi salah satu orang yang Menurut gue tuh Menerima gua padanya ya seorang Aprizz Aprizz juga sayang sama Guntur? Tentu Cinta dong makanya Tentu Kalau gak cinta gak nikah ya Lumah juga Bahagia buat kalian berdua Semoga langkah Amin Nanti bisa ketemu juga sama anak-anaknya main bersama Maksudnya lupain masa lalu ya kan Berjalan ke masa depan Gak ada artikel aneh-aneh lagi ya Oke Terima kasih banyak Thank you Dan besok kita ketemu lagi Jangan lupa kita juga punya jalan pagi-pagi setiap Sabtu dan Minggu ya Yap Kita tetap jamnya sama ya Oke besok ketemu lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Selamat pagi-pagi Selamat pagi-pagi Selamat pagi Selamat pagi